Go! 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 Nasib tragis menimpa 5 seles jaket asal Kabupaten Garut, Jawa Barat. Niat bekerja mencari uang dengan berjualan jaket, kelima orang tersebut malah dituduh komplotan penculik anak. Tak hanya itu, kelimanya pun diamuk masa, mobil dirusak dan barang dijarah. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Musirawas Utara, 5 pria yang dituduh warga sebagai komplotan penculik anak ini pun sudah diperiksa polisi. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kelimanya. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan Satres Krim Polres Muratara, dari kasus ini polisi tidak menemukan adanya percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Kelima pria asal Garut, Jawa Barat tersebut, kata polisi, merupakan pedagang pakaian keliling atau seles jaket yang dituduh warga melakukan percobaan penculikan anak. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan petugasnya pada Senin 6 Februari lalu terhadap kelima pria itu bukan penangkapan, tetapi mengamankan dan mengevakuasi mereka dari amukan masyarakat. Sebagai mana diketahui, kelima pria tersebut nyaris jadi korban amukan warga yang terprovokasi secara beringas merusak mobil mereka saat berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Atas kejadian ini, Ferli mengimbau kepada masyarakat agar mengerti dan memahami serta tenang menghadapi isu-isu yang sedang marak saat ini tentang penculikan. Dia juga mengimbau kepada para pelaku usaha seperti pedagang keliling bila berasal dari luar daerah ada baiknya, melapor terlebih dahulu kepada perangkat desa agar kegiatan mereka termonitor tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat. Sementara itu, salah seorang dari lima pria yang sebelumnya dituduh penculik anak tak bisa berkata banyak atas kejadian ini. Dari wajahnya terlihat amat sedih karena mereka jauh-jauh dari Garut. Hendak mencari rezeki di daerah ini justru mendapat perlakuan tak mengenakan. Dari wajahnya terlihat amat sedih karena mereka jauh-jauh dari Garut hendak mencari rezeki di daerah ini justru mendapat perlakuan tak mengenakan dari warga yang mudah terprovokasi atas isu-isu penculikan. Menurut dia, sejak awal diinterogasi warga saat dihentikan di Desa Sukaraja, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka merupakan pedagang keliling atau sales jaket. Saat ditanya apakah akan menuntut balik atas perbuatan tak mengenakan dan kerugian yang dialami, mereka akan berembuk sesamanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tribunas. Bersama saya, Rahmat. Kondisi mobil milik kelima pria yang kemarin dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculikan anak. Jadi mobilnya ini kemarin dirusak di amuk masa. Mobilnya jenis Grand Max, warna putih. Kita bisa melihat sendiri kondisinya tribunas, kaca-kacanya sudah pecah. Ban mobilnya juga.